Halo Sobat Kafa, hari ini kita punya kesempatan untuk ngobrol dengan Dr. Vito, ini dokter yang hebat ya, aktif memberikan edukasi di berbagai channel, TV, Youtube gitu ya, tapi masih sibuk nih membangun varices klinis, Jakarta Varices Klinis. Kita tanya, kenapa sih Dr. Vito mau buat Jakarta Varices Klinis? Terima kasih Dr. Eddy sudah berkunjung ke sini ya. Pak Kata Sini ini adalah penyakit yang sering ya, varices klinis itu berawal dari kita punya keresahan melihat banyak orang yang mungkin punya varices, kan dari survei sebenarnya banyak sekali orang yang punya penyakit kakinya bengkak, pegel-pegel kakinya, dan ternyata mereka nggak tahu dia punya varices. Dan ternyata untuk melangani varices itu ada berbagai tahap. Kita mesti USG sambil orangnya berdiri, kita mesti lihat pembul darahnya seperti apa, kita mesti marking dia, kita mesti bikin strategi, plan untuk bisa mengobati varices. Ada yang nggak perlu obat malah. Nah jadi untuk menentukan orang ini perlu obat atau nggak, perlu pengencer darah atau tidak, karena ada yang punya seombatan juga, itu perlu sebuah klinik yang benar-benar terfokus untuk varices. Nah itu makanya lahir Jakarta Varices Klinis. Terus Kavaker ini kan punya medical travel facilitator juga namanya Kavaling. Biasanya kita kirim pasien-pasien ke luar negeri nih. Oh wow. Dan kalau untuk penanganan varices yang teknologinya unggul juga yang juga bisa dikerjakan di Indonesia itu seperti apa dokter Vito ya? Kita bisa mengerjakan terapi untuk varices mulai dari fase awal dan dari preventif, pencegahan, terapi medikamentosa, obat-obatan, terapi injeksi, sampai terapi yang saat ini lagi hit di dunia nih, lagi modern sekali, terapi tanpa sayatan, tanpa pisau. Apa itu? Jadi dengan menggunakan endovenous ablation. Itu bisa menggunakan lem, laser, radiofrekuensi. Nah jadi ini sebuah terapi yang inovatif karena akhirnya pembedahan emas sudah ditinggalkan. Dulu orang pakai sayatan, mereka bilang sayatannya kecil tapi pakai pisau juga. Ya atau pembedahan ya. Nah itu sekarang sudah ditinggalkan dan kita sekarang masuk ke era minimal invasif. Jadi semuanya hanya dengan melalui titik seperti lubang jarum aja gitu ya. Dan itu semua less pain, use lokal, jadi orang setelah terapi langsung bisa aktivitas seperti biasa. Dan proses pemulihannya juga cepat ya? Langsung bisa kerja. Iya. Jadi setelah prosedur itu orang langsung bisa aktivitas. Bahkan ada pasien yang dia datang sebentar dari tempat kerja, pulang seperti biasa, besok dia kerja lagi. Sudah bisa ya? Iya. Jadi bisa dikerjakan di sini dokter? Bisa dikerjakan di sini. Memang itu salah satu spesialisasi kita sebenarnya. Nah, meren sekali ya. Nanti Sobat Kava kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh dikumpulkan. Lain kali ada kesempatan lebih banyak kita bisa tanya lagi ke dokter Peter. Terima kasih dokter Edi dan Sobat Kava semua. Ikuti terus channelnya KavaCare. Terima kasih telah menonton!